Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue mau ngasih tutorial nih, bagaimana cara membuat satu HP ini terasa seperti punya dua HP. Bingung kan? Bersama gue bagus indah cara mengaktifkan dual system di OPPO Reno5 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, jadi disini gue akan kasih tau gimana cara mengaktifkan dual system atau clean cloning system ya. Jadi, intinya ini adalah kayak ya di Windows itu ada fitur untuk punya dua profil yang berbeda di satu PC. Nah, ini kurang lebih sama kayak gitu. Ini di OPPO Reno5 5G yang udah pake ColorOS 11.1 berbasis dengan Android 11. Kayaknya sih ini harusnya sama ya dengan HP OPPO Reno lainnya. Gue kurang tau di A-series itu ada apa enggak, meskipun dia sudah pake ColorOS 11.1. Tapi di OPPO Reno5 dan Reno5 5G fitur ini ada. Nah, dengan fitur ini kalian seakan-akan punya dua HP gitu. Dua sistem yang berbeda, tapi masih di satu hardware yang sama. Nah, disini gue tidak bisa menggunakan screen record ya, karena nanti dia akan pindah-pindah gitu dan mati juga screen record ya. Nah, tapi disini gue akan tunjukkan aja. Kalian tinggal buka pengaturan. Nanti dari pengaturan ini kalian masuk. Gue gak tau kelihatan enggak ya? Ntar gue lapin deh. Oke. Nah, nanti disini kalian masuk aja ke bagian privasi yang ada di bawah. Oke. Nah, nanti lalu ada tulisan pengganda sistem atau cloning system. Nah, ini kalian pilih. Nanti akan muncul menu pilihan seperti ini. Tapi nanti gue kasih inilah screenshotnya aja ya, biar kalian tau mesti kemana-kemananya. Oke. Nah, langsung aja klik mulai yang ada di bawahnya. Nah, disini adalah kondisinya HP-nya belum terpasang kata sandi apapun. Dan disini harus kita setting dulu kata sandinya. Tentu saja ini kata sandi untuk yang sistem pertama, yang sistem utamanya. Karena kita akan membuat dua sistem yang berbeda. Ini ada sistem yang utamanya yang udah ada. Sini gue pasang satu, 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 satu aja ya. Saya ini terlalu mudah tetap gunakan ya. Gunakan aja ini kan buat kalian tak biar tau aja. Oke, kita verifikasi. Satu, satu, satu. Oke, dia dalam proses membuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat sandi untuk sistem yang kedua. Gue mau 222222. 222222. 222222. Oke, gunakan. 222222. Oke, nah, clone sistem telah dibuat. Sudah ada, kita masuk ke clone sistem. Nah, tadi kan yang clone pertama, kalau kalian lihat wallpaper warna biru ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian masukin yang password yang kedua tadi, 22222222. Nah, dia akan masuk ke yang sistem kedua. Nah, sistem kedua ini kalian bisa install, masuk ke Play Store-nya dengan profil yang berbeda. Terus juga nanti ya, aplikasi-aplikasi di install juga berbeda gitu. Tapi ya, untuk memori tetap sama ya. Ini kan 128GB ya. Memori segitu-segitu aja, dibagi dua. Terus kalau mau masuk ke sistem yang utama lagi bagaimana? Nah, tinggal masukin. Tinggal matiin aja. Terus kalian masuk ke... Nah, gini. Masukin password ke sistem yang pertama. Tadi kan 1111 ya. Atau sistem utamanya. Taraaa. Nah, ini langsung masuk ke sistem yang utama. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah nggak butuh lagi sistem cloning seperti ini, bagaimana cara ngapusnya? Gampang banget. Kalian tinggal masuk ke privasi. Lalu ke pengganda sistem. Lalu klik titik 2 kanan atas. Pilih hapus clone sistem. Nanti ada pilihannya di sini. Langsung pilih aja. Nanti masukin ke atas Andi. Oke, tetap hapus. Dia akan menghapus. Udah, nanti pengganda sistemnya akan minta kalian melakukan setting lagi kalau ingin membuka si cloning sistemnya. Kalau dihapus, datanya hapus nggak yang di sistem keduanya? Iya. Akan hilang. Jadi, mending sebelum dihapus, di backup ini kayak semacam factory reset gitu lah. Oke, jadi mungkin pertanyaannya cloning sistem ini buat apa sih? Sebenernya banyak sih pengaplikasiannya ya. Untuk membuat HP punya 2 sistem seperti ini. Yang pertama mungkin bisa kalau kalian punya orang lain yang pakai HP juga gitu ya. Yang pakai HP yang sama mungkin adik kalian atau anak kalian gitu ya. Jadi, nggak perlu takut privasinya akan terganggu dengan 2 sistem seperti ini. Terus juga yang kedua mungkin kalau kalian punya 2 kepribadian yang berbeda gitu ya. Mungkin yang satu suka install aplikasi apa dan nginpen apa. Yang satu lagi adalah identitas kedua kalian. Nah, itu bisa juga punya 2 sistem seperti itu. Udah gitu aja. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Follow juga semua social media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situsnextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.